Pemirsa, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan larangan kepada Dukun Beranak untuk melakukan praktik persalinan. Namun, kini Dukun Beranak yang jumlahnya 68 orang tersebut dijadikan mitra tenaga kesehatan dalam persalinan ibu hamil. Keberadaan Dukun Beranak tidak bisa dipungkiri turut membantu kerja bidan maupun dokter kandungan dalam menangani persalinan ibu hamil. Namun, kini Dukun Beranak sudah dilarang untuk praktik persalinan ibu hamil. Pasalnya, Dukun Beranak dinilai tidak kompeten menangani ibu hamil yang dalam proses persalinan. Untuk itu, keberadaan Dukun Beranak di balik papan yang jumlahnya mencapai 64 orang itu diberi pembinaan sebagai program kemitraan tenaga kesehatan baik bidan maupun Dukun Beranak. Nantinya peran Dukun Beranak tidak lagi praktik persalinan, melainkan hanya membantu bidan dalam menangani ibu hamil yang hendak melahirkan, seperti menyiapkan air hangat dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pelarangan Dukun Beranak untuk praktik persalinan juga dikarenakan tidak memiliki wawenang untuk memberikan surat keterangan lahir, yang nantinya digunakan dalam pengurusan akta kelahiran. Melalui bidan, kalau dulu waktunya di Bukun Beranak, ya kita kumpulkan dua bulan sekali, mereka akan menyampaikan permasalahannya. Meskipunnya bahwa yang boleh dikerjakan ibu itu sampai titik ini, titik yang ini jangan. Sampai titik mana itu, Pak? Sampai titik kita sebelum melahirkan, ini dimotivasi, mungkin jalan menggerakkan tungannya. Nanti kalau melahirkan, itu tugasnya bidan, ruker, sama puskesmas dan rumah kaki. Menariknya dari 68 Dukun Beranak yang ada di Balikpapan, dua orang merupakan laki-laki. Salah satunya Ali, bapak tua yang sudah berusia 74 tahun ini, mengaku sudah berprofesi sebagai Dukun Beranak sejak 10 tahun yang lalu. Ali mengaku dirinya menjadi Dukun Beranak semata-mata hanya ingin membantu. Ali yang tinggal di Gang Selili, Manggar Balikpapan Timur ini bahkan punya pengalaman saat membantu ibu melahirkan. Ternyata sang jabang bayi sudah meninggal dalam kandungan. Itu dapat pengalaman atau belajar itu dari mana sebelumnya? Untuk diketahui, kematian ibu saat proses maupun pasca persalinan ternyata cukup tinggi di Balikpapan. Tahun 2013 lalu, ada 9 ibu yang meninggal, sedangkan saat ini belum sampai setahun sudah 10 ibu melahirkan saat persalinan. Yang kesemuanya meninggal saat berada di fasilitas kesehatan, seperti klinik sampai rumah sakit. Sementara untuk bayi yang meninggal dunia usaha dilahirkan mencapai 36 bayi.